Intro Bang Sadra, update perkembangan laporan dari Rizky Bilar sendiri Sudah sejauh mana bang, kemarin kan salah satu haters sudah minta maaf dan berujung damai Apakah ada lagi nih, kabarnya kan kemarin sempat dibocorkan nih ada satu haters lagi yang kena, gimana bang? Ya, jadi terkait dengan perkembangan pelaporan klien kami, mas Rizky Terhadap beberapa akun-akun lainnya, memang sampai saat ini masih dalam proses ya Prosesnya sendiri sampai dimana, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pihak kepolisian, terkait dengan pelaporan yang ada dimana saja, ada di beberapa kantor polisi Dalam arti beberapa polda sih, kurang lebih seperti itu Jadi, prosesnya sendiri yang disampaikan pihak penyidik kepada kami memang masih dalam proses penyelidikan Itu yang saya tahu Oke, bang berarti selain di polda Metro Jaya, ada juga wilayah lain yang abang laporkan di para haters ini sendiri? Iya, ada beberapa yang mungkin di daerah-daerah lain yang dimana diketahui kejadiannya mas Rizky ataupun klien kami saat itu sedang berada di sana Di daerah mana bang, kalau boleh tahu Jawa Barat atau di... Ada beberapa daerah ya, mungkin salah satunya daerah Jawa Barat ya Bang, setelah kemarin Avandi ini kan kemarin boleh dibilang yang paling fatal nih Sekarang target berikutnya apa bang? Mungkin siapa nih target berikutnya yang boleh dibilang fatal juga nih? Ya, kalau untuk nama, akun dan sebagainya, jujur saya nggak bisa menyampaikan Karena balik lagi, ini kan menyambut dalam proses penyelidikan Nanti kalau saya sampaikan siapa, nama akunnya, orangnya siapa Pasti akan mengganggu proses penyelidikan Ini yang kita tidak mau sampai terjadi Karena jujur memang proses ini cukup melelahkan ya Untuk beberapa kali kita melaporkan akun-akun ataupun pihak-pihak ini Jadi saya tidak mau merusak itu hanya dengan menyampaikan Biar nanti di saat sudah ditetapkan tersangka, sudah dilakukan penahanan Kita akan lakukan rilis kembali Terkait akun-akun ataupun oknum-oknum ataupun siapapun orang yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini Oke, tapi yang jelas pihak abang sebagai pelapor dengan pihak kepolisian Sudah ada koordinasi lebih dekat untuk artinya mengerucut salah satu haters yang bakal dijadikan tersangka Tentu, karena kami tidak mungkin tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan penyidik Karena bagaimanapun juga kan proses ini harus ada kerjasama antara kami dari pelapor Dalam hal ini dikuasakan oleh kami dengan pihak penyidik Dalam hal ini kepolisian Tentu akan ada komunikasi terus Oke bang, kemarin juga sempat tuh yang kayaknya dari pemberitaan juga ada salah satu peramal yang sempat viral juga itu artinya dia lebih ke menyudutkan nih Gimana abang? Apakah itu menjadi target utama juga setelah Afandi kemarin? Ya bisa dibilang seperti itu, bisa dibilang enggak juga Karena kan tadi kan barusan saya sudah menjelaskan Siapapun pihak-pihak yang mencoba untuk menyudutkan Ataupun memfitnah, ataupun menyebarkan berita-berita yang gak benar terhadap klien kami Sudah pasti dan saya pastikan kembali akan nanti berurusan dengan hukum Hanya itu aja yang bisa saya sampaikan Terkait siapa orangnya, akunnya apa, saya belum bisa menyampaikan Tapi dari statement abang, sepertinya sudah dikantongi nih Artinya terlapor sendiri Nah kapan mungkin abang memberikan kejutan bersama pihak yang berwajib untuk status haters ini tersangka atau bagaimana? Kita pasti akan menyampaikan nanti secara resmi kepada rekan-rekan media Kapan waktu yang tepat terkait pengungkapannya ya Ya kita berdoa Karena ini kan yang namanya berurusan dengan hukum ini kan tidak semerta-merta langsung secepat itu prosesnya Kita akan menunggu update terbaru nanti perkembangan dari penyidik seperti apa Apakah sudah ditetapkan tersangka atau belum Jika sudah maka kami akan menyampaikan rilis resminya kepada teman-teman media Bang tapi ada kelanjutan gak sih pada saat kemarin kan peramal sempat menyampaikan permintaan maaf melalui media tidak secara langsung Ada kelanjutannya gak mungkin menghubungi pihak abang sebagai lo ya? Sejauh ini memang komunikasi saya bahkan tadi beberapa hari yang lalu ya dengan Mas Rizky memang belum ada permintaan maaf secara resmi yang ditujukan ke kami Mungkin dari beberapa teman-teman media juga ada yang bahkan sudah menghubungi ya ke yang bersangkutan sudah menyampaikan seperti apa namun tidak di respon Dan bahkan kesannya apa namanya mencoba untuk menghindar ya itu hak yang bersangkutan gitu Kami tidak bisa memaksakan hal itu namun apakah yang dimaksud oleh teman-teman media peramal dan sebagainya ya tunggu nanti Realisnya seperti apa nanti kami akan sampaikan Tapi pihak abang langsung artinya melapor semua itu ada atau sebelumnya somasi dulu nih para terduga Kalau kami menilai terkait dengan somasi tidak perlu ya Karena kan ini kan perbuatan pidana yang dimana juga perbuatannya juga sudah cukup jelas apa yang dia perbuat itu memang sudah dapat dibuktikan Jadi saya rasa tidak perlu harus menggunakan mekanisme somasi dan sebagainya Itu menurut saya sih Terus Mas Rizky Bilar lagi kegiatan apa nih Bang? Oke kalau terkait dengan kegiatan Mas Rizky sendiri memang saat ini sedang berada di luar kota Mungkin ada beberapa pekerjaan yang kemarin-kemarin tempat tertunda Lagi diselesaikan oleh beliau bersama dengan tim Begitu Itu yang bisa saya sampaikan Sama Mbak Lesti juga Ya sama Mbak Lesti juga bersama dengan keluarga